Tengah taui Iya tau 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 Tengah ngitung loh kaget Ada orang dimari gua keplaknya Tau Bisa bikin gua disini Yang ini harga Tau 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 Hai Halo semuanya Selamat berjumpa kembali tentunya di Sule Channel ya Kalian lihat kan aku pelang apa Ini adalah paket J&P Tengah Aku tuh seneng banget kalo misalkan Barang apapun itu melalui J&P Kenapa Karena cepat sampainya Penasaran kan Apa isinya di dalam Hahaha Penasaran Ini di dalam isinya adalah kupon Hehehe Bukan dong Ini isinya Empat iPhone 11 Yang memorinya 64GB Di dalam ini ada empat Satu unit Buat aku Yang tiga Aku kasih buat kalian Tapi Ada saratnya Gampang Saratnya mah Jadi kalian ceritain pengalaman senengnya kalian Pake J&P sebagai jasa pengiriman barang Ya Komen nih di bawah Gua sini Tiga cerita terbaik Akan aku pilih Untuk jadi pemenang Dan Nanti pemenangnya Akan diumumkan Di tanggal 25 Juli 2020 Di Sule Channel tentunya Jadi buat kalian jangan lupa Pantengin terus Sule Channel Ya Karena nanti akan diumumkan Di Sule Channel Dan jangan lupa juga Follow IG At J&T Express ID Dan subscribe Youtube nya J&T Express Indo Nih ada disini Jangan lupa Oke Buat semuanya Penikmat Youtube Sule Channel Kali ini saya lagi ada Di perkampungan Dan saya mau menemuin Pak Haji Bolot Ini tetangganya Pak Haji ya Ini tetangganya Pak Haji semua Ini tetangganya Pak Haji semua Cucunya Ini cucunya Cucunya ini disini Ini cucunya 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 Cucu Pak Haji itu banyak Pak Haji Bolot orangnya kayak gimana Baik banget ya Baik banget Ini banyak kontrakannya yang punya Pak Haji ya Baik banget Saya mau menemuin dulu Pak Bolot ya Ya Ayo gampang semuanya Tepuk tangannya Pak Haji Tepuk tangannya Pak Haji Oke kita sudah masuk disini Jadi Pak Lom Kalau misalkan di kampung Ya memang harus seperti itu Dan kita harus ngelayanginya Iya Hei anda siapa? Tentang saja Jaga disini Ya saya jaga disini Kok mukanya mirip Sama si Asep Asep siapa? Asep balon Ini ada mulu ini Kita sebelum ngobrol Pak Haji Kita lihat-lihat mobilnya Pak Haji Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wah ini mobilnya antik sekali ini Ini pihak Iya Masih nyala nggak ini? Nyala Masih nyala? Suka dipakai nggak? Pak Haji suka pakai ini Ada lenong dipakai Wow Suka bersihin ini juga? Iya Ini masih nyala juga? Sini emang rame ya setiap Harinya rame ya Pak Haji kayak gimana sih orangnya? Lai Lai Tapi budek banget Enggak kalau Lai doang Hahaha Pak Haji nya ada? Ada Kita masuk ke dalam Ini motor juga banyak Campur banyak Ini mobil tambah satu jadi 8 RT RT Woy Woy Saya nih Jauh-jauh dari Cimahi Hei 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 Cucu Anak-anak disitu Anak-anak Banyak Di depan Rame banget Iya Itu Itu Cucu gue coba Tapi saya ngomong begitu tadi Hahaha Wajib mobil Mobilnya banyak tuh Ada yang Piat zaman dulu tuh Iya Tahun 46an ya kayaknya Gue semua tidak Mobil Cucu tidak punya Mobil Yang saya tanya Mobil Anak gue Tuh Iya itu tadi udah saya ketemu Itu Yang saya tanyain Mobil Ini mobil gue ya Bu ajak juga sih Ada Nah itu Mobil Ada berapa mobil Mobil tua Mobil ini rumah Banyak Mobilnya ada 7 8 sama ini 8 Mobilnya Mobil Hei Mobil Mobil Ada 8 ya Mobil gue Semuanya 13 13 Berarti nambah dong Disana ada lagi Ada lagi Ada lagi disana Kontrakan ada Banyak tuh Ini mobil yang pertama nih Kontrakan tuh Di sebelah sana ada tuh Punya Punya Paji itu Kalau ada ke belakangan Itu Kontrakan Eh di depan kok kontrakan Haa Mereka begitu tadi Aduh 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 Enak Lihat dulu nih Paji Ini jelasin nih Ini apa ini Ada Ada tempat ini tuh Apa tempat apa Ini rumah namanya sebutnya Rumah Betawi Iya Saya juga tau rumah Betawi Ini Ini ada gong Ada gapura Ada poto-poto Ini tempat Pak Haji Nongkrong Atau gimana Makanya disebutnya Jalan Betawi Iya Gue orang Betawi Gue bikin orang Betawi Iya tau Tau Saya tau Paji Ini Iya Itu yang ditanyain Wah Wuhu Lihat Itu pato ya Paji ada disitu ya Iya Ini Bapak Ispet Ini kelihatannya pejabat semua ini Bukan Dia bupati Dia pejabat Itu pejabat Itu pejabat Pada Ibu Airin Ibu Airin Hebat enak nih Paji Itu anggota MPR Hei Yang orang Kalimantan ya Yang orang Kalimantan gitu ya MPR dia Iya Tapi dia kerja di MPR Engga bukan disini dia Kalimantan Kan saya ngomong begitu Aduh Pulang yuk Hei Hei Paji ini luasnya Ini kelihatannya panjang banget Dari solo sampai ujung sini Ada berapa ribu meter ini Ini romba 29 Iya Kan saya juga ngomong gitu Dari situ sampai sini Luas sekali Ada berapa meter Dari depan sampai selatan Hei Berapa meter semuanya Biar saya tau Bapanya Ini luasnya Berapa? Berapa? Seribu lebih Oh seribu lebih Mantesan panjang lama Jadi budak Gak amat nih Gak amat ya Perasaan gue agak budak Masih ada nih ini talkshow nih Kenangan masih ada nih Ini talkshow Ini talkshow Iya Nah Kenapa saya kesini Kangen Pak Ji Kangen Karena kan ini talkshow udah gak ada Aduh kangen banget hati ini Ingin berjumpa dengan seorang RT Walaupun ngeselin Tapi gak ngenin Weh saya ngomong ini Bukannya diliatin Ini talkshow Iya ini talkshow Iya Saya kangen banget Jadi lu dateng kemari Iya saya dateng kemari Karena kangen Ini talkshow kan udah gak ada Oh jadi lu dateng kemari Menghasilin duit bayarin ini talkshow Belum ya Nah mulai nyambung nih Kalo duit nih Hehehe Semoga cepet cepet Sama lah Saya juga belum Pak Ji Tapi bagaimana nih Pak Ji Perasaannya Pak Ji Setelah bermain dengan Sule di Ini talkshow selama 6 tahun ada ya Oh lebih 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 6 tahun Kangen kemari ulang tahun kelima Maren kan ulang tahun ke 6 Iya saya ngomong begitu Pasti 6 tahun dong Bahkan dulu saya ngomong gitu Nah ngitung loh kangen Ada orang dimari gue keplak 6 tahun Gimana perasaannya Pak Ji Tadi talkshow sama kawan-kawanku Iya Perasaannya gimana Enak lah Perasaannya Apalagi kalo kita Antara 2 meluk Temuk gitu Iya Itu enak Makanya jauh-jauh saya kesini Pak Ji Kangen banget Saya mau Pak Ji mau gak kalo Bareng lagi sama Sule Mau ambil bikin lagi? Iya Naik Pangkatnya jangan RT Jadi lurah Dari RT mau lu ah Iya Selanjutnya ngomong begitu Jangan RT Saya akan naikin Pak RT jadi lurah Nah sekarang Mau lo batur Walaik Boleh Gua di talkshow RT Apa sarannya gua naik jadi lurah Hahahaha Lu ga? Kan saya ngomong begitu ya tadi Edda Itu Pak Ji ya Maksudnya saya datang kemari mengobrol sama Pak Haji saya berdoa Pak Haji sehat selalu karena walaupun Pak Haji hanya sebentar tapi menghasilkan kesan untuk pemirsa di rumah gitu ini gak ada ngopi nih saya kan jauh dari Bekasi disini Epi gitu masih di Bekasi kan? masih di Tambun Tambun ya? iya masih jam berapa kemarin? tadi karena ada cara siang ada syuting dulu terus kerekaman terus kemari dah telepon si Asep kalau begitu dia ngopi dulu saya ngomong begitu saya udah keringetan ini iya sambil liat-liat ke dalam gak apa-apa nah ini kita udah liat-liat yuk masuk buka sepatunya enak banget nih disini nah tuh ada Bu Haji Bu Haji eh Assalamualaikum Haji Assalamualaikum Kangen sama Pak RT iya sama beberapa buah kita gak ketemu makanya Silaturahmi kesini sama Pak RT siapa tahu kita masih ada izin dari Allah untuk kerjasama bareng Amin Alhamdulillah keadaannya sekarang gimana? katanya lagi sakit iya lagi kurang sehat sesek nafas juga kupingnya juga rada ini-ini pantesan tadi saya gak nyambung-nyambung tadi saya ngobrol kalau gak nyambung itu udah biasa iya tapi hebat dia walaupun sakit dia masih masih menerima temannya mau datang sini mungkin kalau saya mungkin udah dianggap anak mas sama Pak RT kemarin juga Mang Saswi ada kesini seneng banget malah udah mau datang ke tempatnya lu nenek-nenek gini nih padahal lagi sakit loh Pak Ajin tuh hebat hebat itulah salut sama Pak Ajin Alhamdulillah mau lihat-lihat dulu mau ngobrol-ngobrol iya silahkan ngobrol terima kasih loh Pak Ajin iya sama-sama katanya gak pernah pakai gula kenapa eh ada es lapa enggak nge-spi dari zaman dulu katanya gak pernah pakai gula makanan gak ada makanannya kenapa tuh eh cuman ini pahit gua pake dalam dulu pahit itu saya nanya tadi dua kali gak pakai gula eh kenapa tuh kenapa gak pernah pakai gula kenapa ini pahit pahit ya kenapa kan orang-orang pakai gula pahit gak pernah gula Martin tolongin gue nanti gak kalau kita pakai gula manis jadi berarti kolak kopi manis manis makin kolak kopi tapi kalau pahit hasilnya apa? diabetes kurang ya? diabetes kurang gak bisa kena penyakit jantung oooh kalau gua bertentangan dah ya gak harus gua dari masing luka pahit hebat loh makanya nih buat semuanya jangan minum kopi banyak pula karena diabetes nah Pak Haji Polot ini dia umurnya sekarang sudah mencapai 78 sekalah hectare bayangin oh sekalah hectare hahaha masih seger masih sehat masih bisa manggung masih bisa syuting masih bisa bercanda luar biasa rahasianya apa? rahasianya iya rahasianya iya rahasianya gua pengusia gua termasuk jombang nih ya gak? yang sebaya gua udah gak ada yang seumuran sama tadi udah gak ada semua oh iya iya hmm rahasianya rahasianya yang penting kalau ada masalah jangan dipikirin uuuuh selesai selesai iya quote terbaik 2020 dari Haji Bolot kalau ada masalah jangan dipikirin tapi selesaikan oke dan yang kedua manusia hidup yang penting tiga syarat tiga syarat kesatu jangan terlalu ambisi kedua jangan mempunyai sifat iri tiga banyak sedekah banyak sedekah dipanjangkan umur diberi kesehatan tuh kuat Pak Haji 2020 ada tiga jangan terlalu ambisi jangan mempunyai sifat iri dengki banyak sedekah tiga J berarti iya iya tiga J hahaha tuh ada lagi Pak Haji rahasianya apa nih? ini untuk pemirsa semuanya nih ini penting sekali ilmu ini manusia hidup jangan pengen kaya pengen senang orang kaya itu gendut tuh senang tapi orang senang orang senang pasti akan kaya woooow kalau misalkan kita udah senang duluan pasti kita kalau bahagia akan mencari uangnya juga gampang dan akan bisa kaya woooow bapak 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 apa tuh namanya tuh? ah cepat-cepat benda-benda ah museum ini dimana? boleh liat lah di sini bisa ah boleh boleh pengen liat lah pengen liat ya jadi Pak Haji tuh punya ini apa ini masih panjang rumahnya dari Sonos kesini ini kita masuk ke museumnya katanya disitu banyak golok-golok oh ya gak tempat ya golok museumnya ternyata punya museum baik belum wah ada dangdutan ini kalau dangdutnya antara asing ini anaknya Pak Haji nih ini anaknya juga rumahnya Pak Haji juga jadi ini suatu kampung keluarga seru ya gelap-gelap gini ya ternyata museumnya jauh klukter ini ini punya siapa nih? ini kontrakan Pak Haji juga seru juga ini jadi udah lama gak jalan-jalan ke gang ini kita jalan lagi ke gang nah jadi Pak Haji ini bikin museum untuk mendokumentasikan barang-barang kesukaannya yaitu golok-golok jadi ada lubangnya disini wooo lihat sini wooo ada tempat tidurnya juga Pak Haji? sengaja diposongnya sengaja tidur ini golok apa ini Pak Haji? naga golok-naga dapet dari Kau lupa dah udah pisto belanda jaman belanda nih iya golok si pitung ada kalau samurai ini ini samurai ada dua ini kalau golok kecil woooow wah kok ada dua? dua ini kok emas warnanya wistt ganti as tuh lu ini bacaan Arab ini Arab apa-apa sih? oh iya bener Arab ini dari mana Pak Haji? dari dapetnya dari Pak Golok jadi ini golok tuh bisa nyatu tuh jadi masuknya gini jadi dua nih tuh kenapa dipisahin sendiri ini Pak Haji? nggak nggak disimpan di sengaja nggak tepatin diri oh ngurusinnya gapan lah ya oke kalau begitu dulur semuanya Alhamdulillah hari ini saya bisa berkunjung ke rumahnya Pak Haji Bolot bersirat tulami dan lihat-lihat keluarganya anak-anaknya ada disini semua cucu-cucunya juga disini jadi dipasilitasi sama Pak Haji semuanya udah senang semuanya udah enak lah pokoknya hasil dari kerja keras Pak Haji oke buat semuanya terimakasih yang sudah menyaksikan Pak Haji terimakasih ini sudah direpotin hari ini sampai ketemu nanti di yaa oke jangan lupa di like share dan juga komen subscribe juga sule channel yodada bye bye there dan juga yaa 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 ya yaa 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 yaa